Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman menyampaikan dirinya dan seluruh jajaran TNI Angkatan Darat telah memaafkan anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon terkait ucapannya yakni TNI Grombolan. Dudung menunturkan dirinya memaklumi bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Lebih lanjut, Kasat Dudung mengungkapkan perintah dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dirinya diminta untuk meredam amarah prajurit TNI Angkatan Darat kepada anggota DPR RI Effendi Simbolon. Nah, koordinasi kita SMS-an dengan beliau agar diredam anggota, oh siap saya sampaikan demikian. Agar anggota tidak liar, demikian untuk menanggapi hal-hal yang terlalu, ya istilahnya jangan ditanggapi berlebihan. Kita masih komunisasi, nggak ada masalah. Nanti dalam waktu dekat saya akan menghadap Panglima TNI. Dari Jakarta, Jiha Nabila, Ronald Tambunan melaporkan untuk Sinpo TV.